Saudara Bupati Siak Alfedri menyerahkan bantuan sosial tunai bagi warga terdampak COVID-19 dan Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan bagi program keluarga harapan serta Kartu Keluarga Sejahtera secara simbolis di Kecamatan Kandis. Bertempat di Gedung Serbaguna Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis, Bupati Siak Alfedri menyalurkan bantuan sosial tunai bagi warga terdampak COVID-19. 2.000 Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan bagi penerima manfaat program keluarga harapan se-Kabupaten Siak dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk bantuan sembako non-tunai perluasan 2020 sebanyak 929 secara simbolis di Kecamatan Kandis. Saat menyerahkan bantuan, Bupati Siak Alfedri mengatakan bantuan tahap ketiga ini diberikan untuk warga terdampak pandemi COVID-19 yang anggarannya berasal dari Kementerian Sosial dan berharap para penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Jamat Kandis Said Irwan menambahkan, bantuan langsung tunai atau BLT Kampung Sekejamatan Kandis telah disalurkan untuk 8 kampung dan kelurahan sebanyak 1.152 kepala keluarga, masing-masing menerima 600 ribu rupiah. Beliau menambahkan bahwa saat ini kantor Jamat Kandis telah membuat inovasi pelayanan publik untuk pembuatan KTP dan paspor sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan sosial melalui PT. POS Indonesia bagi warga Kandis sebanyak 2.238 peserta, masing-masing menerima 600 ribu rupiah per orang, serta penyerahan bantuan santunan jaminan kematian bukan penerima upah sebesar 42 juta rupiah untuk ahli waris Bapak Idrus warga Kampung Dalam Kecamatan Siak. Tim Liputan melaporkan.